Hai baiklah disini saya akan memberikan tips buat rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan install ulang kita itu harus melakukan backup data data-data yang ada di sistem operasi dimana seluruh data ini kita tidak bisa menghapusnya karena ada sebagainya itu berguna kita akan membuat satu buah folder dahulu dimana folder ini sebagai folder untuk menyimpan data atau membackup data yang akan kita backup nantinya nah cara yang dilakukan ini sebenarnya cara biasa namun ada beberapa orang atau sebagian orang untuk melakukan backup data itu ya jarang dilakukan dan pada akhirnya mereka akan melakukan recovery data atau pengambilan data menggunakan software karena mereka lupa meng-backup data nah sini saya akan memberikan tips apa saja data yang akan kita backup di sini nah disini ada data dokumen kita akan pindahkan seluruh data dokumen ini kalau kita lihat lumayan banyak juga itu kita akan copy saja ke folder backup tadi nah biasanya data-data yang di backup di dokumen itu itu adalah file dari project-project yang sudah kita buat dari beberapa aplikasi misalnya itu ada Camtasia ataupun project-project project dari netbin lalu visual studio editing dan moviemaker semua dokumen dan semua project yang dibuat itu tersimpan di dokumen dan ini lumayan penting juga jika teman-teman itu seorang editor atau seorang iya seorang mahasiswa biasa mungkin nah di folder disini di itu lumayan banyak file dan secara agak sadar kita pernah meng-copy data kesini dan memindahkan data kesini nah jika kita lupa atau tidak membackupnya sangat kecil kemungkinan untuk menemukan file ini lagi ya ya ada pepatah mengatakan lebih baik mencegah daripada mencegah daripada mengobati nah sama seperti dengan ini lebih baik kita membackup data daripada merecovery data atau mencari data yang sudah hilang karena terhapus nah untuk proses pengkopian data itu tergantung laptop masing-masing dan tergantung data yang ada di laptop masing-masing nah lum tidak tidak lama ini memakan waktu sekitar lebih kurang setengah jam namun setengah jam ini itu akan berbanding seribu kali lipat jika teman-teman menghapusnya dan teman-teman mencari lagi file-nya dengan menggunakan software recovery data dan itu file yang didapat itu tidak 100% itu yang palingan sekitar 15% dan ada sebagian file itu tidak terbaca nah maka dari itu halang kebaiknya kita melakukan backup sebelum melakukan install blank pindas dan cara ini sepele dan buat rekan yang sudah mengetahuinya yaitu bagus tapi cara ini ditujukan untuk rekan-rekan yang belum mengetahui apa saja yang di backup dan bagaimana mekanismenya karena hal kecil seperti inilah yang dapat membantu rekan-rekan sekalian dan meminimalisir kehilangan data ataupun data yang lupa di backup nah di folder download ini juga lumayan banyak file-file yang kita download lalu di folder musik bagi tipe-tipe orang yang suka menyimpan di beberapa folder hal ini sangat bisa riskan terkadang di folder musik kita menyimpan juga dokumen-dokumen iya seperti dokumen tugas dan lain-lain nah untuk laptop ini ini adalah laptop para user yang service di tempat saya gimana mereka ingin install ulang nah disini saya menginsal ulangnya namun tanpa mereka bilang backup data saya sudah melakukan backupnya dengan inisiatif saya sendiri karena saya tidak mau nantinya ketika mereka membutuhkan data itu dan terhapus karena sudah saya install nah hal ini sudah pernah kejadian ada seorang user melakukan selulang dan saya melakukan dan saya tidak melakukan backup data tetapi persetujuannya itu tidak ada memang namun mereka tetap menyalahkan saya ya karena ingin damai dan saya melakukan recovery data dan mencari data yang sudah terhapus dari harddisk nah ini memakan waktu lumayan banyak dan dari segi tarif itu tidak sesuai dengan pencarian data tadi nah kita akan mendapatkan pelajaran dari situ bahwasannya data itu lebih mahal daripada tarif melakukan install ulang ini ya lumayan nah disini yang paling penting itu ada beberapa data jika rekan-rekan itu seorang programmer ataupun seorang editor seperti editor iya melakukan backup data ini lumayan harus dilakukan karena kita tidak tahu data apa saja yang kita butuhkan nantinya kalau kita lihat datanya lumayan banyak tapi langsung saja kita copy karena kita tidak ingin melihat apa saja datanya dan suatu saat nanti kita akan membutuhkan data ini saya jamin pasti teman-teman membutuhkan kita juga melihat spesifikasi dari laptop yang akan kita install itu menggunakan prosesor atau RAM dan sistem apa dan itu kita harus tahu terlebih dahulu karena ini menjadi patokan jika teman-teman ingin install ulang kita bisa melihat spesifikasi di rex-diagnosa atau teman-teman ketik saja di rex-diagnosa nah ini adalah informasi semutar sistem dari laptop yang sudah terinstall itu menggunakan prosesor koi i3 di rex-diagnosa dan Windows 8.1 dan Windows 8.1 8.1 Pro 64GB dengan RAM 4GB dan disini driver grafiknya yaitu Intel SD 5500 SD 5500 nah ini sekedar tips buat rekan-rekan dan kita jangan lupa mengecek device manager atau driver yang terinstall mulai dari displaynya itu menggunakan SD 5500 dan kartu jaringannya wifi nya dan masih banyak lainnya yang kita akan lihat nantinya ini akan memudahkan teman-teman mengidentifikasi driver dari laptop nah mungkin ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam melakukan install ulang jika bermanfaat jangan lupa like dan subscribe video ini oke terima kasih selamat menikmati